Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bahas buku yang berjudul Ar-Rohi Kulmaktum Siroh Nabawiyah karya Sheikh Safiyu Rahman Al-Mubarakfuri Buku ini munculnya adalah ketika pada muktamad Islam pertama tentang Siroh Nabawiyah di Pakistan pada tahun 1396 Hijriyah Robito Al-Alam Al-Islami atau Liga Dunia Muslim mengumumkan hadiah total sebesar 150 ribu real Saudi untuk kajian terbaik Siroh Nabawiyah Nah jadi diberikan sayembara bagi siapapun yang bisa membuat sebuah kajian Siroh Nabawiyah yang terbaik akan diberikan hadiah total hadiahnya 150 ribu real Saudi dengan syarat dan waktu yang ditentukan waktu yang diberikan hanya satu tahun dari tahun 1396 Hijriyah hingga 1397 Hijriyah Maka dalam waktu satu tahun itu terkumpulah 171 kajian di mana salah satu karyanya ditulis oleh Sheikh Safiyu Rahman Al-Mubarakfuri berasal dari Al-Jamiah Al-Salafiyah di India Beliau mendapatkan juara satu pada waktu itu dan mendapatkan hadiah sebesar 50 ribu real Saudi Nah teman-teman semua Jadi buku yang akan kita bahas ini adalah buku yang menjadi juara satu Lomba Siroh Nabawiyah tingkat dunia Maka wajar kalau buku ini paling sering dijadikan referensi di kajian-kajian Siroh Nabawiyah Bahkan Rabi Ta'ala Alam Al-Islami pun berjanji untuk mencetak dan menyebar luaskan karya pemenang ini sehingga bisa kita dapatkan di Indonesia Baik teman-teman semua Sebelum kita akan membahas lebih lanjut saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah Siroh Nabawiyah Di buku Al-Rahikul Maktum tidak dijelaskan tapi di buku karya Ibn Hisham itu dijelaskan bagaimana sejarahnya Teman-teman semua Pada masa sahabat Siroh hanya disampaikan dari mulut ke mulut saja Belum ada yang mengumpulkan ke dalam bentuk tulisan Barulah di generasi tabi'in sempat beberapa generasi tabi'in itu menulisnya Misalnya Urwah bin Zubair bin Awam Aban bin Usman bin Affan Wahab bin Munabih Syurahbil bin Sa'ad Ibnu Syihab Az-Zuhri Dan Abdullah bin Abu Bakar bin Nazm Tapi karya mereka ini semuanya lenyap Kecuali beberapa bagian yang pernah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari Nah kemudian Tentang Sirohan Bawiyah ini Ditulis oleh generasi berikutnya Ada Makmar bin Rashid Muhammad bin Ishaq Ziyad bin Abdullah Al-Baqai Al-Wakiki Ibn Hisham Muhammad bin Sa'ad Dan lain-lainnya Nah artinya Buku-buku ini merupakan Berasal dari sumber yang Imam At-Tabari ini Karena hanya beberapa karya beliulah yang masih selamat Karena ada kejadian Sehingga buku mereka semuanya lenyap Nah Dan mereka-mereka ini Mencari sumber-sumber lain Berusaha untuk mengumpulkan puzzle-puzzle yang hilang Dan Karya yang paling terkenal Itulah karya Muhammad bin Ishaq Atau dikenal dengan sebutan Ibnu Hisham Nah Para ulama sepakat bahwa Yang ditulis oleh Ibnu Hisham inilah Data yang paling terpercaya Tentang Sirah Nabawiyah Namun Bukunya yang berdua Al-Maghazi pun Juga musnah pada saat itu Setengah abad setelah penyusunan buku Ibnu Ishaq Muncullah Abu Muhammad Abdul Malik Atau dikenal dengan sebutan Ibnu Hisham Yang meriwayatkan karya Ibnu Hisham Setelah beberapa kali penyempurnaan Jadi Ibnu Hisham Pernah meriwayatkan buku-buku Tentang Sirah Nabawiyah Yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ini Jadi sempat beliau itu Merangkumnya Nah maka beliau pun melengkapinya Dan buku karya Ibnu Hisham inilah yang akan menjadi Induk dari Sirah Nabawiyah Yang saat ini kita kaji Artinya apa? Sirah Nabawiyah Yang ditulis oleh Ibnu Hisham Adalah duplikat dari buku Al-Maghazi Karya Ibnu Ishaq Dan itulah mengapa Sumber literatur Banyak menyebutkan nama Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham Nah jadi Kita Seringkali mendengar nama mereka berdua ini Di kajian-kajian Sirah Karena Karya mereka lah yang menjadi rujukan Para ulama terdahulu Untuk mempelajari Sirah Nabawiyah Selanjutnya kita masuk Mungkin ini saja Pengantar di awal Dan nanti kita akan bahas tentang Bagaimana posisi Arab di masa awal Terima kasih